Badan penanggulangan bencana daerah Kelaten menyalurkan air kepada ratusan kepala keluarga di empat pendukuhan di Desa Jambakan, kejamatan Bayat yang mengalami krisis air bersih. Semua demilai keluarga tak layak dikonsumsi karena memiliki kadar kapur yang tinggi. Penyaluran air bersih yang dilakukan oleh petugas BPBD Kelaten ini berlangsung di Desa Jambakan, Bayat, Kelaten, Jawa Tengah. Begitu truk tangki tiba, warga yang membawa jerigen dan ember berbagai ukuran langsung menyerbu untuk menampung air bersih tersebut, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perangkat Desa Jambakan, Rustam Effendi menjelaskan terdapat 420 kepala keluarga yang mengalami krisis air bersih sekitar sebulan terakhir. Ratusan kepala keluarga tersebut tersebar di empat pendukuhan di desa setempat. Debit air sumur milik warga surut akibat kemarau, sehingga warga harus membeli atau mencari air di sumur warga lain yang masih memiliki debit air dan jaraknya sekitar 1 km. Yang paling parah itu sebenarnya untuk Dukoh Karanguni dan Dukoh Nduyut. Dari pemerintah desa sudah memberikan respon dari warga itu mengupayakan dropping air dari BPBD dan PMI. Untuk masak, kebutuhan masak beli. Jadi ke tempat-tempat pengisian air ulang itu, di sini nggak bisa dikonsumsi airnya. Karena jad kapurnya terlalu tinggi, waktu itu kan dari mahasiswa juga datang nggak bisa dikonsumsi. Soalnya di sini jad kapurnya terlalu tinggi, jadi tidak disarankan untuk dimiliki. Terpisah, Bupati Kelaten Sri Mulyani mengatakan, di sebagian wilayah di Kabupaten Kelaten saat ini mengalami kekeringan sehingga krisis air bersih. Pemerintah daerah pun mengalokasikan anggaran bagi desa-desa yang berpotensi memiliki sumber air untuk membuat sumur dalam. Kalau kita dengan APBD kita, daerah-daerah yang dimungkinkan digur ada airnya, saya berikan lewat di Kabupaten Kelaten. Bantuan keuangan khusus kepada desa untuk membuat sumur dalam satu desa saja kemarin di Kendalasari, saya bantu hampir 300 juta untuk membuat sumur. Di wilayah-wilayah yang lainnya juga sama. Sementara itu, data dari BPBD Kabupaten Kelaten dampak kekeringan saat ini meliputi desa Tegal Mulyo, desa Sidorejo, desa Tlogowatu, desa Kendalasari, desa Tangkil di Kecamatan Kemalang, kemudian desa Bandungan Kecamatan Jatinom, dan desa Jambakan di Kecamatan Bayat. Terima kasih. Terima kasih.